Bursa Pilkada Serentak 2018 akan semakin berwarna selain diisi oleh orang-orang lama. Pilkada kali ini diisi oleh para jenderal-jenderal yang juga berambisi memajukan daerah pilihannya. Di antaranya Pangkosrat Legend, Edi Rahmayadi hingga tiga jenderal Polri yang belum mengajukan surat pengunduran dirinya. Panggung Pilkada Serentak 2018 akan semakin berwarna karena dimeriahkan dengan pertarungan bintang. Akan ada sebanyak lima orang general yang berasal dari instansi TNI dan Polri yang akan bersaing memperebutkan kursi kepala daerah. Dari TNI, Pangkosrat Legend, Edi Rahmayadi telah mengumumkan diri maju sejak pertengahan Agustus 2017. Selain itu, dari instansi kepolisian ada Kapolda, Kalimantan Timur, Irjen Safaruddin, Wakalemdiklat Polri, Irjen Anton Karlian, dan Dankorbrimo Polri, Irjen Murad Ismail. Dua jenderal sudah mengajukan pengunduran diri, namun tiga jenderal Polri masih belum mengajukan surat pengunduran diri mereka.